Hak Asesi Manusia Wujud penghormatan tertinggi Hak Asesi Manusia yaitu menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki oleh manusia yaitu hak hidup sebagaimana termuat dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asesi Manusia. Hukuman mati adalah tindakan melanggar hak asesi manusia. Problem legalitas dan kemanusiaan hukuman mati didasari sistem perundang-undangan Indonesia yakni Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asesi manusia. Hal ini juga selaras dengan ketentuan International Covenant Civil and Political Rights Pasal 6 Ayat 1 yang diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2005. Hukuman mati bertentangan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang menerapkan tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitasi. Penerapan hukuman mati dalam merancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan masalah baru yaitu syarat-syarat yang tidak mendasar yang dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang bahkan penyiksaan yang bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asesi manusia. Penerapan hukuman mati berimplikasi pada hubungan internasional Indonesia dengan negara lain yang menimbulkan dampak pada diplomasi Indonesia dan kerjasama internasional. Sampai hari ini, banyak terpidana hukuman mati terlanggar haknya terkait hak memperoleh bantuan hukum saat menjalani proses hukum. Dan sampai saat ini, ruang koreksi kesalahan pembuktian terpidana atau terdakwa hukuman mati masih sangat terbatas. Di samping itu, masalah nilai pembuktian terdakwa hukuman mati di luar sidang membuat beban pembuktian terlalu berat bagi terdakwa dalam pembelaan di persidangan.